yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya bukan nama jadi nama sekarang misalkan judi online atau mungkin namanya kalau diganti misalkan undian berhadiah kalau memang prakteknya adalah judi ya judi podcast surabaya mengaji selamat datang kembali di podcast surabaya mengaji yang mana di podcast ini kita akan membahas berkaitan dengan seputar topik-topik menarik yang dibahas dari tinjauan Islam dan di episode kali ini kita akan datang tamu guru kita yaitu Ustaz Abu Baydai Sadawi Assalamualaikum Ustaz Alhamdulillah kita membahas berkaitan dengan judi online Ustaz jadi kalau zaman dulu orang-orang nyangkruk di Gardu mainnya judi offline langsung main remi kemudian langsung naruh uang Ustaz nah seiring berkembangnya zaman ini ada sekarang judi online nah ini kalau dari tinjauan Islam sendiri hukum judi ini gimana Ustaz? ya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ta'illah billah amabah judi dalam Islam itu sudah jelas dan final InsyaAllah ya yaitu haram sudah final itu Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ma'idah ya kalau gak salah ayat 90 mengatakan wahai orang-orang yang beriman dipanggil dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman maka siapapun yang merasa beriman berarti sedang dipanggil sama Allah SWT dan ayat kalau dimulai dengan panggilan seperti ini ini ayat yang penting untuk diperhatikan karena ini berkonsekuensi keimanan kita seakan-akan mau mengatakan kalau kamu benar-benar beriman laksanakan ya ayatku ini ya perintahku atau laranganku ini perhatikan baik-baik dan laksanakan kalau itu sebuah perintah ya jalankan kalau itu sebuah larangan tinggalkan wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya homer perjudian kemudian berhala ya adu nasib itu semuanya adalah najis kotor termasuk tipu daya syetan fajdhanibuh ya jahuilah la'allakum tuflikun agar kalian bahagia disitu ada kata-kata keimanan kemudian ada perintah untuk menjauhi dan hukum asal perintah wajib kemudian dalam ayat berikutnya menarik lagi Allah jelaskan tentang hikmah dibalik dari larangan judi homer ini apa itu innama yuridu syaitan ayyuki abainakum ulada watawal bagba fil homri wal maisir wa yasuddakum andikri lah wa anis salah fahal antum mentahun sesungguhnya syaitan itu ya menginginkan dengan homer dengan judi itu untuk apa namanya membuat kalian bermusuhan berseteru antara satu dengan yang lain dan untuk menghalangi kalian dari mengingat Allah SWT ya dari sholat apakah kalian gak mau berhenti masya Allah ini setelah Allah menjelaskan tentang hukumnya Allah jelaskan tentang hikmah karena semua syariat Allah itu pasti mengandung hikmah tidak mungkin ada sebuah syariat ada perintah kecuali itu membawa kebaikan tidak mungkin ada suatu larangan kecuali itu membawa keburukan bagi kita itu yang harus kita tanamkan termasuk perjudian termasuk homer Allah haramkan kenapa karena itu membawa kerusakan bagi kita membawa kerusakan diantara kerusakannya tadi membuat kita tengkar antara satu sekarang orang judi kalah dia udah pasang taruhan banyak-banyak akhirnya apa akhirnya tengkar mungkin tengkar sama yang mengalahkannya yang main sama dia mungkin sama keluarganya dia pulang suntuk akhirnya yang diomelin istrinya anaknya yang gak bersalah atau mungkin orang-orang lain sensitif orang kalau sudah kena judi apalagi kalau homer juga sensitif gampang tengkar gampang marah kemudian juga berarti kita ngambil harta saudara kita dengan cara yang batin judi ini karena ini cara-cara haram padahal Allah mengatakan jangan kalian mengambil harta kalian itu dengan cara yang haram kemudian tadi juga melalaikan kita orang kalau sudah homer sudah judi lupa sama Allah lupa sama ibadah kepada Allah lupa sama sholat dia terobsesi dengan dunia gimana nanti cara mengalahkan lawannya triknya bagaimana pasang berapa yang terobsesi pikirannya akhirnya itu terus yang dipikirkan makanya judi itu candu candu ini bahaya seperti homer orang kalau sudah homer narkoba dan sebagainya kecanduan judi juga demikian orang kalau sudah judi ketakian kalah lagi dia pengen laki pengen menang supaya kalau sudah menang siapa menang lagi begitu gak ada selesainya dia akan terus karena sifat manusia sama hanya kata Nabi S.A.W laukan halibni Adam wadiyani minadah belab tagos salisa andai kan anak Adam itu memiliki dua lembah emas dia akan cari yang tiga lagi judi jadi judi itu bikin kita ketakihan juga candu jadi intinya judi hukumnya adalah haram dengan ketekasan Quran hadis dan ijma para ulama sepakat tidak ada yang mengingkari hal ini malah kalau misalkan ada orang yang menghalalkan perjadian orang ini kafir karena dia telah mendustakan ayat-ayat Quran dan hadis serta sesuatu yang sudah maklum minaddin bin darur sesuatu yang sudah apa ya jelas paten dalam agama sama seperti orang misalkan menghalalkan zina menghalalkan khabar ini bahaya jadi ininya ini sudah jelas haram dan kita tidak boleh tertipu dengan perubahan nama nah ada satu koida penting yang disebutkan oleh para ulama yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya bukan nama jadi nama sekarang misalkan judi online atau mungkin namanya kalau diganti misalkan undian berhadiah kalau memang prakteknya adalah judi ya judi seperti halnya homer homer tetap homer walaupun diganti namanya whisky brandy narkoba oplosan pilkoplo karena homer itu artinya adalah segala sesuatu yang merusak akal membuat kita tidak sadar jadi ambil patokan itu apapun namanya berarti tidak boleh dan itu hukumnya haram ya jadi jangan tertipu dengan perubahan nama nabi sudah mengabarkan ada orang-orang nanti minum homer dan menamai homer bukan dengan homer ya begitu juga judi mungkin nanti ada orang istilah oh ini bukan judi ini apalah namanya undian berhadiah atau apa ya kalau memang hakikatnya adalah perjudian ya itu perjudian ya karena banyak transaksi-transaksi permainan-permainan yang pada dasarnya itu adalah masuk dalam kategori perjudian tapi namanya bukan judi jadi jangan jangan kita terpaku pada kalimat judi saja yang penting yang penting pahami hakikatnya pengertiannya maka kita akan mengatakan ini adalah perjudian walaupun orang misalkan bilang ini bukan perjudian ini asuransi misalkan namanya kalau hakikatnya adalah perjudian ya perjudian atau permainan karena banyak misalkan ada yang di kalau di sebagian mal atau sebagiannya itu ada yang namanya permainan yang capit boneka itu ini masih judi ini masih judi yang bayar uang kadang dapat kadang gak dapat ya kalau gak dapat berarti dia rugi karena dia udah bayar ya bayar dan seringnya gak dapet di persulit biasanya di persulit itu cara-cara ya walaupun tentu orang kadang akan mengatakan nah itu cuma nominalnya sekian tidak melihat kepada nominalnya memang nanti orang akan dilihat tentu dosa itu bertingkat-tingkat tapi yang paling penting adalah itu perjudian atau tidak dulu kalau memang itu perjudian maka itu dosa ada pun besar kecilnya nominalnya ya itu nanti ada tentu totalannya ada hitung-hitungannya dengan sama seperti orang bersina tapi zina itu bertingkat-tingkat orang kalau zina misalkan dengan tetangganya beda sama zina dengan orang luar kalau zina di bulan Ramadan tentu berbeda dengan kalau zinanya selain di bulan Ramadan kalau ada orang zina di masjid beda sama kalau misalkan di hotel tapi sama-sama dosa begitu juga dengan perjudian bisa jadi apa namanya sama-sama berdosa cuma nanti tingkat dosanya itu bertingkat-tingkat misalkan orang yang taruhan misalkan 100 juta tentu beda kalau misalkan cuma 5 ribu atau 10 ribu tapi yang penting itu adalah tidak diperpulihkan bahkan dulu ada salah seorang sahabat Nabi SAW sahabat Ibn Umar melarang anak-anak kecil yang mainannya pakai taruhan taruhan dilarang ini perjudian tidak boleh tidak diperpulihkan saya masih ingat dulu waktu masih kecil juga ikut termasuk seperti ini kita baru sadar ini tidak boleh ternyata dulu permainan yang seperti itu tidak boleh dulu itu saya masih ingat kita main klereng klereng itu pasang taruhan klerengnya klereng nanti siapa yang menang dapat semuanya kalau yang kalah berarti ya hilang kelerengnya judi walaupun cuma hanya sebutir klereng jadi karena perjudian itu kan berarti antara untung dan rugi artinya kalau dia untung berarti dapat keuntungan banyak tapi kalau dia rugi hilang hanya hilang dia tidak mendapatkan sama seperti tadi misalkan orang taruhan kalau misalkan menang Masya Allah dia dapat untungannya tapi kalau dia misalkan kalah sudah hilang ini ini yang tidak diperkenankan oleh termasuk dari perjudian juga yang kita kadang tidak mungkin banyak masih banyak orang tidak sadar kalau itu adalah perjudian asuransi konvensional nah ini gimana itu termasuk perjudian ada orang bayar ada orang bayar bayar premi ya bayar misalkan baru ikut asuransi baru misalkan ikut baru satu dua kali kecelakaan dapat banyak dia asuransinya dia baru dapat misalkan asuransi baru dua kali bayar misalkan satu juta dua juta kecelakaan dapat puluhan juta puluhan juta ratusan juta ada orang misalkan dia sudah bayar berbulan-bulan bertahun-tahun gak kecelakaan itu disitu ada unsur perjudian ada unsur goror ada unsur kedoliman makanya para ulama mengatakan asuransi konvensional itu adalah terlarang ya gak boleh ya gak boleh jadi intinya kita kembali kepada permasalahan tadi bahwa judi itu adalah haram berdasarkan Quran hadis dan madhuratnya sangat banyak sekali dampaknya sangat buruk sekali bagi orang yang berjudi dan demikian juga masyarakat sekitar itu bisa membuat kita berkelahi antara satu dengan yang lain membuat kita lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala ya dan dampak buruk yang lainnya kemudian poin yang ketiga ya yang dapat kita rangkum adalah kita tidak boleh tertipu dengan nama bisa berubah-rubah sesuai dengan perkembangan zaman sekarang misalkan dengan adanya teknologi sekarang ada judi-judi online dengan game atau sebagainya itu ini juga adalah perjudian walaupun model seperti ini gak ada di zaman Nabi gak ada di zaman Nabi tapi kita tadi patokannya adalah yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya bukan nama ya model bisa saja berganti-ganti tapi hakikatnya sama hakikatnya adalah sama disinilah kita pentingnya belajar ilmu agama sehingga segala permasalahan yang muncul belakangan kita kembalikan kepada koida hasilnya ya tadi sudah disebutkan kalau judi ini haram dan tadi sudah beberapa disebutkan contoh-contohnya kayak kelereng kemudian ada asuransi ada gak sih contoh lain di kehidupan sehari-hari yang ternyata kita gak sadar bahwasannya itu judi jadi mungkin bisa menyadarkan para pendengar oh ternyata ini judi ya yang tadi kita contohkan misalkan kayak asuransi konvensional kemudian juga yang main taruhan walaupun itu adalah benda bukan uang gak mesti perjudian itu bisa juga uang misalkan kemudian juga yang tadi misalkan yang permainan-permainan tadi yang kita harus bayar tapi cubit boneka itu juga termasuk bagian dari ini kan juga banyak orang tidak mengira itu adalah perjudian ya demikian juga biasanya dalam banyak perlombaan-perlombaan ya ada banyak perjudian-perjudian kita harus membayar sekian misalkan padahal belum tentu kita mendapatkan hal itu termasuk yang kupon jalan sehat itu gimana nah kita beli beberapa kupon dapatnya besar ini judi apa enggak gimana modelnya kita beli kupon misalnya kuponnya harginya seribu hadiahnya itu banyak ada kulkas ada sepeda kemudian kuponnya dimasukkan terus diundi diambil terus dipanggil kalau kita menang dapat kulkas misal ya kalau itu adalah untuk hadiahnya tadi ya maka itu masuk dalam perjudian tapi kalau misalkan itu bayarnya itu bayarnya administrasi ya hadiah tidak diambilkan dari situ misalkan maka tidak mengapa karena bukan masuk dalam perjudian tapi kalau misalkan kita bayar setiap peserta harus bayar untuk apa untuk nanti diambilkan hadiah itu dari iuran ini termasuk perjudian termasuk perjudian walaupun hanya 5 ribu walaupun hanya 10 ribu gitu tapi kalau misalkan ini ini acara ada iuran ini iuran ini bukan untuk hadiahnya bukan tetapi untuk misalkan nanti setiap peserta dapat fasilitas makan misalkan jadi bukan untuk hadiahnya tapi untuk fasilitas yang lainnya berarti itu tidak mengapa insya Allah ya makanya perlombaan itu ada perincian perinciannya ada perlombaan yang walaupun ada judi tidak mengapa yaitu pacuan kuda pacuan apa namanya punta kemudian memanah ini walaupun walaupun pakai taruhan tidak mengapa ya tidak mengapa karena walaupun judi itu adalah diharamkan tapi ada maslahat yang lebih besar yaitu untuk jihad untuk persiapan jihad di jalan Allah termasuk dalam hal ini misalkan perlombaan-perlombaan untuk persiapan jihad perang misalkan lomba kalau sekarang kalau dulu kan itu tujuannya untuk perang balapan pacuan kuda pacuan unta bukan cuma sekedar pacuan kuda seperti sekarang ya dulu untuk jihad gitu jadi diperbolehkan oleh syariat karena ada masalah yang lebih besar kalau sekarang misalkan mungkin nembak gitu ya misalkan uji Tuhan nembak misalkan maka ini tidak mengapa ya tidak tidak mengapa walaupun ada taruhannya yang kedua ada perlombaan yang tidak di apa namanya yang tidak diperbolehkan baik ada taruhannya ataupun tidak ada taruhannya kenapa karena perlombaannya itu sendiri sudah bertentangan dengan syariat contoh misalkan lomba tadi misalkan apa ratu kecantikan misalkan itu walaupun misalkan ini tidak ada taruhannya tidak boleh lombanya sendiri lombanya sendiri tidak boleh lomba adu ayam misalkan tidak boleh lomba nyanyi karena nyanyi dalam syariat tidak boleh tidak boleh ada perlombaan-perlombaan yang ini apa namanya diperbolehkan dengan apa diperbolehkan dengan undian ya diperbolehkan dengan undian ada perlombaan-perlombaan yang seperti itu kalau dari orang lain misalkan perlombaan-perlombaan yang misalkan kayak tarik tambang atau ini maka ini kalau misalkan ada orang yang ngasih hadiah tidak apa-apa yang penting jangan taruhan yang penting adalah tidak tidak taruhan atau atau yang ngasih ini orang lain atau salah satunya saja misalkan kamu kalau bisa ngalahkan saya tak kasih duit itu boleh tapi kalau misalkan nih kita taruhan siapa yang menang diantara kita sudah didapat nah ini yang tidak boleh ya yang seperti ini adalah tidak boleh misalkan main bola kita taruhan kita grup ini 1 juta kalau menang dapat 2 juta tidak boleh ini perjudian tapi kalau misalkan yang ngasih hadiah tersebut adalah sponsor misalkan kalian bertanding nanti siapa yang menang saya kasih hadiah itu tidak mengapa sertanya ini tidak dipungut untuk taruhan misalkan atau salah satu diantara mereka yang bilang ayo kita main bola misalkan yang A bilang kalau kamu bisa mengalahkan kami kami akan ngasih kamu uang misalkan itu tidak mengapa karena tidak ada unsur perjudiannya taruhannya tidak ada karena perjudian itu kalau dari dua dua ini ya dua dua jadi intinya dalam perlombaan itu ada perinciannya ada perinciannya ada yang diperbolehkan perlombaan yang diperbolehkan walaupun ada taruhannya ada perlombaan yang tidak diperbolehkan walaupun tidak ada taruhannya ada yang tadi boleh tapi tidak boleh taruhan perlombaan yang diperbolehkan tapi tidak boleh ada taruhannya tapi kalau hadiah tersebut dari orang lain atau salah satunya maka tidak mengapa dan ini yang paling banyak seperti lomba sepeda lomba balapan karung misalkan hukum asalnya adalah boleh selama tidak taruhan selama tidak ada unsur perjudiannya ya maksudnya mubah ya mubah mubah baik demikian pengirsa sekalian kita tadi sudah membahas berkaitan judi dan taruhan semoga bisa mengambil manfaat dan semoga bisa dijauhi bagi yang selama ini oh ternyata baru tahu kalau yang dilakukan di gamenya atau mungkin di keseharianya judi bisa ditinggalkan dan semoga Allah beri taufik kita bertemu di episode berikutnya kita tutup dengan doa cover majlis subhanakallahumma wabihamdika asyadu ala ilah ilah antas taufiru kawaitu laik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati